Saat menghisap rokok, Anda memasukkan sekitar 4000 bahan kimia berbahaya ke dalam tubuh Anda melalui paru. Nikotin, karbon monoksida, cyanida, tar adalah contoh dari racun-racun ini. Orang-orang menjadi perokok dengan alasan yang berbeda. Seorang pemula dari kalangan anak-anak atau remaja menyangka, merokok itu tampak keren. Yang lain merokok karena anggota keluarga atau teman-teman mereka adalah perokok. Statistik menunjukkan 9 dari 10 perokok mulai merokok saat usia mereka kurang dari 18 tahun. Kebanyakan orang dewasa yang mulai merokok saat mereka masih remaja, tidak pernah menyangka akan mengalami adiksi atau kecanduan terhadap rokok. Sekali Anda memulainya, merokok akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Karena tembakau mengandung nikotin yang sangat adiktif. Sebagaimana yang terjadi pada heroin dan zat adiktif lainnya? Badan dan pikiran orang yang merokok akan menjadi sangat terbiasa dan nyaman dengan nikotin dalam rokok yang mereka hisap. Akhirnya, mereka harus menghisap rokok secara terus-menerus hanya untuk merasa dan berfungsi secara normal. Tidak ada alasan secara fisik bagi manusia untuk merokok. Kita tidak memerlukan tembakau sebagaimana tubuh memerlukan makanan, air, tidur, dan aktivitas fisik untuk menunjang kehidupan di dunia ini. Sedangkan bahan kimia yang terkandung di dalam rokok tidak lain hanyalah racun, seperti nikotin dan cyanida, yang dapat membunuh orang dengan dosis yang cukup tinggi. Tubuh kita sangat cerdas. Tubuh akan memberikan respon bertahan saat diracuni. Saat pertama kali merokok, seorang perokok sering merasakan nyeri dan sensasi terbakar pada tenggorokan dan paru mereka. Sebagian lagi merasa sakit, bahkan langsung membuang rokok jauh-jauh setelah beberapa kali menghisapnya. Konsekuensi yang muncul akibat racun yang masuk terjadi secara perlahan. Setelah waktu yang panjang, rokok membuat seseorang mendapatkan sejumlah masalah kesehatan yang terjadi akibat rusaknya organ-organ tubuh. Berbagai penyakit seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner, stroke, empisema, dan banyak jenis kanker seperti kanker mulut, kanker lidah, kanker tenggorokan, kanker paru, kanker lambung, dan kanker kandung kemih. Perokok juga akan menderita penyakit kulit menahun berupa psoriasis dan cepat menjadi keriput. Juga, mereka menjadi rentan mengalami infeksi seperti bronchitis dan pneumonia yang berbahaya. Penyakit-penyakit ini akan membatasi kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari dan bisa juga berakibat fatal. Perokok akan mengalami pengoroposan tulang atau osteoporosis di sepanjang sisa kehidupan yang dijalaninya dengan merokok. Hal ini membuat mereka menjadi bungkuk pada masa tua dan rentan mengalami patah tulang. Merokok juga menimbulkan masalah kesuburan dan akan menurunkan kualitas kesehatan seksual baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang menggunakan pil kontrasepsi atau metode kontrasepsi lain yang menggunakan hormon, jika mereka merokok, itu akan meningkatkan risiko penyakit kardiofaskuler secara serius, sehingga mereka akan mudah terancam mengalami serangan jantung maupun stroke. Konsekuensi gangguan kesehatan yang ditimbulkan terokok pada penjelasan di atas mungkin nampak sangat jauh sekali. Ini membuat sebagian perokok mengira bahwa mereka tidak akan mengalami hal-hal buruk itu karena saat ini mereka merasa baik-baik saja. Sungguh tidak demikian. Bahkan semua itu sedang terjadi secara perlahan, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Akan tetapi, masalah kesehatan yang timbul dalam jangka panjang bukan satu-satunya keburukan yang ditimbulkan oleh rokok. Nikotin dan racun-racun lain di dalam rokok dapat menimbulkan efek cepat pada tubuh perokok. Yang artinya, para perokok remaja mungkin akan mengalami masalah-masalah berikut ini. Nafas yang bau Rokok meninggalkan penghisapnya dengan halitosis, yaitu suatu keadaan di mana nafas menjadi bau. Hal ini menimbulkan gangguan pergaulan sesama manusia. Rambut dan pakaian perokok berbau tidak enak. Bau apek atau bau sesuatu yang terbakar akan tetap melekat pada perokok dan sangat sulit dihilangkan. Tidak hanya pada mulut, tetapi juga rambut, pakaian, bagian dalam mobilnya, bahkan berbagai furniture di dalam rumahnya. Performa atletik perokok akan menurun. Perokok biasanya mengalami penurunan kebugaran fisik karena kerusakan dan penurunan fungsi paru mereka. Olahraga akan sangat meningkatkan denyut jantung, menurunkan sirkulasi darah, dan membuat nafas mereka ngos-ngosan. Semua ini membahayakan perokok saat berolahraga. Seringkali kita mendapati perokok yang mati mendadak saat melakukan olahraga. Perokok berisiko besar mengalami cedera dan proses penyembuhan yang lambat. Rokok menurunkan kemampuan tubuh dalam memproduksi kolagen, sehingga cedera yang umum pada olahraga seperti kerusakan pada tendon dan ligamen akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Rokok meningkatkan risiko terkena penyakit. Penelitian menunjukkan para perokok lebih sering terkena salesma, bronchitis, dan pneumonia. Dan bila mereka memiliki penyakit bawaan seperti asma, rokok akan memperberat penyakitnya, bahkan bila mereka tidak merokok dan hanya berada di sekitar orang yang sedang merokok.